Intro Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewo Madaindra, mewakili Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri pembukaan The First US-ASEAN Business Council Indonesia Innovation Series and SME Workshop. Kegiatan bertarap internasional tersebut digelar di Gedung Wiswa Sabah Utama Kantor Gubernur Bali Denpasar. Dalam sambutan yang dibacakan Dewo Madaindra selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan perekonomian nasional selalu bergerak di tengah dinamika perekonomian regional dan internasional. Praktis tidak ada satu negara pun bisa menghindari diri dari pengaruh perkembangan regional dan global termasuk di bidang ekonomi dan perdagangan. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Bali memiliki spesifikasi yang sangat berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Spesifikasi perekonomian Bali dibangun dengan mengandalkan industri pariwisata sebagai leading sektor yang terbukti telah mampu mendorong terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian di Bali. Acara USABC Indonesia diharapkan dapat menjembatani sektor swasta, pemerintah, akademisi, dan umum untuk membangun kapasitas UMKM di Indonesia. Kita ketahui bahwa UMKM kita ini, hampir di semua negara juga peranan UMKM itu sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi. Karena dia melibatkan sumber daya manusia yang banyak, melibatkan sumber daya lokal, sehingga kita hari ini berterima kasih kepada kementerian penawangnya, kepada peranan modal, investasi, dan juga kementerian perdagangan, kementerian teknik yang telah menggagas acara pekerjasama dengan bangunan dewan, apa namanya itu? Dewan bisnis ya, Dewan bisnis. Begini, perekonomian kita sudah mengalami perubahan struktural. Kalau dulu kan sektor primer ya, pertanian yang dominan, tapi saat sekarang bergeser, struktur ekonomi kita, dalam arti PDRB-nya, produk domestik regional burukul, sudah didominasi oleh sektor tersier. Sektor tersier itu adalah pariwisata, perdagangan, restoran, itu sudah berada di atas sekarang. Sementara sektor pertanian bergerak di bawah. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Tetapi tidak ada yang salah, karena memang pergerakan ekonomi kita seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus mendorong supaya sektor primer pertanian ini bisa tetap maju, mengimbangi sektor tersier dan sektor sekenal. Nah ini menjadi pelajaran penting untuk kita diskusikan. Pada diskusi berikutnya. USABC Indonesia mengangkat tema pemberdayaan inovasi, kreativitas, dan peningkatan bakat untuk pertumbuhan nasional sesuai dengan prioritas Presiden RI Joko Widodo di periode kedua ini. Acara yang didukung oleh beberapa perusahaan digital Amerika Serikat tersebut digelar serangkaian dengan Harteknas 2019. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber melalui video conference, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan dihadiri pejabat dari Menristek Dikti, Pemprov Bali, dan Perwakilan Forkopimda, Provinsi Bali. Indra Wijaya Beliti